Selamat sore dan salam sejahtera. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Kita bersyukur karena pada kesempatan di sore hari ini kita masih dapat dikumpulkan untuk sama-sama kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan di sore hari ini pembacaan kita akan dimulai di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-28 sampai dengan pasalnya yang ke-31. Sebelum kita memulai kegiatan pembacaan kita, nanti dengan kasih Kristus, Kak Iin akan membawa kita di dalam doa. Baik, mari kita mulai kegiatan belajar kita dengan doa. Bapak kami sangat bersyukur jika Loh pada hari ini kami masih ada sebagaimana adanya kami dan kami yakin dan percaya bahwa ini semua bukan karena kekuatan kami tapi hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Bapak engkau tahu saat ini kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dari tempat kami masing-masing untuk menolong kami supaya apa yang kami baca kami boleh memahami, menerapkan dalam langkah-langkah kehidupan kami. Berkati semua teman-teman yang sudah bergabung dan terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami pengetahuan untuk menggunakan setiap media yang ada sehingga kami boleh belajar dari tempat kami masing-masing meskipun kami berjauhan. Kegiatan belajar kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu kuasailah hati dan pikiran kami, tempat kami masing-masing agar kami dapat belajar dengan nyaman dan boleh bersama-sama mengetahui apa yang akan kami belajar, memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap pelanggaran kami terhadap kebenaran firman-Mu yang menyakiti hati sesama kami, terlebih hati suci Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami, sambut firman-Mu. Amin. 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 Terima kasih Kai In. Sama-sama. Sekarang kita akan memulai pembacaannya. Nanti urutannya kita bisa lihat di dalam chatnya ya. Nah, pembacaan kita akan dimulai dengan Pak Bram. Oke. Kitab 1 Samuel fasalnya yang 28. Judulnya Saul di Endor. Ayat 1. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akhis kepada Daud. Ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara. Ayat 2. Jawab Daud kepada Akhis. Baik. Engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. Lalu Akhis berkata kepada Daud. Sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya. Ayat 3. Adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Ramah, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh beramal. Ayat 4. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkema dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel. Lalu mereka berkema di Gilboa. Ayat 5. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gementar. Ayat 6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Ayat 7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya. Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia. Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Ayat 8. Lalu menyamarlah Saul. Ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan dua orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul. Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawabnya. Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul. Bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh piramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Ayat 10. Lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi Tuhan katanya. Demi Tuhan yang hidup tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu pertanyalah perempuan itu. Siapakah yang harus ku pandu supaya muncul kepadamu? Jawabnya, Banggilah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, terliaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata Saul, Demikian, Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicara lah dan raja kepadanya. Janganlah takut. Tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul. Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian berkatanyalah ia kepada perempuan itu. Bagaimana rupanya? Jawabnya, Ada seorang tua muncul, Berhubungkan dubah, Maka tahulah Saul, Bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya, Sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicara lah Samuel kepada Saul. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, Aku sangat dalam keadaan terjebit. Orang Filesin berperang melawan aku. Dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi. Baik dengan perantara Nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau. Supaya engkau memberitahukan, Beratku apa yang harus ku berbuat. Sampai mana tadi? 16. 16 ya? Ya. Sampai berapa? 20. Pokoknya lima ayat. Lalu berbicara lah Samuel. Mengapa engkau bertanya kepada aku, Padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya, Dengan perantaraanku. Yakni Tuhan telah mengoyakan kerajaan dari tanganmu Dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, Dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala di atas Amalek, Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau, Akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Pada saat itu juga, Rebahlah Saul, Memanjang ke tanah sebab itu sangat takutan, Oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, Karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Terima kasih. Boleh saat ya? Ya. Perempuan itu mendekati Saul, Lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya lihat Budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu Aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepada aku Karena sebab itu kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti Makanlah supaya aku ada kekuatanmu apabila engkau berjalan pula Tetapi Saul menolak dan berkata aku tidak mau makan Tetapi ketika para pegawai serta perempuan itu juga mendesak Maka didengarkannya lah permintaan mereka lalu bangkitlah dia dari tanah Dan duduk di balai-balai Dua empat perempuan itu mempunyai seekor anak Lembutan pun di rumahnya Maka segeralah ia menyembeli itu Ia mengambil tepung di rumahnya dan dibakarnya Menjadi roti yang tidak beragi Dua lima dihidangkannya lah Semuanya itu ke depan Saul dan ke depan para pegawainya Lalu mereka makan kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga Putri Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek Sedang orang Israel bersemah dekat mata air yang di Israel Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan seratus dan seribu Dan juga ketika berserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis Berkatalah para panglima orang Filistin itu Apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akis pada para panglima orang Filistin itu Bukankah dia itu Daud, ambasau, raja Israel Yang sudah satu dua tahun bersama-sama dengan aku Tanpa aku dapati Sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya Serta berkata kepadanya Suruhlah orang itu pulang Supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya Dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita Supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati Tuhannya Kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh Tapi Daud berlaksa-laksa Ayat yang ke-6 Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur Dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara Sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu Sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini Tetapi engkau tidak disukai oleh Raja-Raja Kota Tujuh Sebab itu pulanglah Pergilah Dengan selamat Dan jangan lakukan apa yang jahat di mata Raja-Raja Kota orang pistin itu Ayat 8 Tetapi Daud berkata kepada Ahis Apa yang telah kuperbuat Dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini Sejak aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini Sehingga aku tidak boleh ikut berperang melawan musuh Tuhanku Raja Sembilan lalu Akis Menjawab Daud Aku tahu engkau ini Memang Kucukai Seperti Kutusan Arahannya para Panglima Orang pistin Setelah berkata Dia Tidak Boleh pergi Berpulang Bersama-sama Dengan kita Ayat 10 Jadi bangunlah Pagi-pagi Beserta orang-orang Tuhanmu ini Yang datang bersama-sama Dengan engkau Bangunlah kamu Pagi-pagi Segera Sesudah hari Cukup terang bagimu Dan pergilah Ayat yang ke-11 Lalu bangunlah Daud Dan orang-orangnya Pagi-pagi Untuk berjalan pulang Ke negeri orang Filistin Sedang orang Filistin itu Bergerak maju Ke Israel Pasal yang ke-30 Siklak terbakar Pembalasan Daud Kepada orang Amalek Ayat yang pertama Ketika Serta orang-orangnya Sampai ke Siklak Pada hari yang ketiga Orang Amalek Telah menyerbut Tanah Negev Dan Siklak Siklak telah Dikalahkan oleh mereka Dan dibakar habis Perempuan-perempuan Dan semua orang Yang ada di sana Tua dan muda Telah ditawan mereka Dengan tidak Membunuh Seorang pun Mereka Mengirim sekaliannya Kemudian Meneruskan perjalanannya Ayat yang ketiga Ketika Daud Dan orang-orangnya Sampai ke kota itu Tampaklah kota itu Terbakar habis Dan istri mereka Serta anak mereka Yang laki-laki Dan perempuan Telah ditawan Ayat yang keempat Lalu menangis Ladaud Dan rakyat Yang bersama-sama Dengan dia itu Dengan nyaring Sampai mereka Tidak kuat lagi Menangis Ayat lima Juga kedua Istri Daud Ditawan Yakni Ahinoab Perempuan Israel Dan Abigail Bekas istri Nabal Orang Karmel itu Ayat enam Dan Daud Sangat terjepit Karena rakyat Mengatakan Hendak melempari dia Dengan batu Seluruh rakyat itu Telah pedih hati Masing-masing Karena anaknya Laki-laki Dan perempuan Tetapi Daud Menguatkan Kepercayaannya Kepada Tuhan Alanya Ayat tujuh Lalu Daud Memberi perintah Kepada Imam Abiatar Bin Ahimelek Bawalah Efod itu Kepadaku Maka Abiatar Membawa Efod itu Kepada Daud Kemudian Bertanyalah Daud Kepada Tuhan Haruskah Aku mengejar Gerombolan itu Akan Dapatkah Mereka Kususul Dan Ia Berfirman Kepadanya Kejarlah Sebab Sesungguhnya Engkau Akan Dapat Menyusul Mereka Dan Melepaskan Para Tawanan Ayat Sembilan Lalu Pergilah Daud Berserta Ke enam Ratus Orang Yang Bersama-sama Dengan Dia Dan Sampailah Mereka Ke Sungai Besor Sementara Orang-orang Yang Mau Tinggal Di Belakang Berhenti Di Sana Omram Ayat Sepuluh Ayat Sebelas Sepuluh Sepuluh Oh Sepuluh Oh Ya Ayat Sepuluh Pak Ya Oh Saya ya Ayat Sepuluh Maka Daud Melanjutkan Pengejaran Itu Beserta Empat Ratus Orang Dua Ratus Orang Yang Terlalu Lelah Untuk Menyeberangi Sungai Besor Itu Berhentilah Di Sana Ayat Sebelas Kemudian Mereka Menemui Seorang Mesir Di Padang Lalu Membawanya Kepada Daud Mereka Memberi Dia Roti Lalu Makanlah Ia Kemudian Mereka Memberi Dia Minum Air Ayat 12 Dan Yang Memberikan Kepadanya Sepotong Kue Ara Dan Dua Buah Kue Kismis Dan Setelah Dimakannya Ia Segar Kembali Sebab Ia Tidak Makan Dan Minum Selama Tiga Hari Tiga Malam Ayat 13 Kemudian Bertanyalah Daud Kepadanya Budak Siapakah Engkau Dan Dari Mana Engkau Jawabnya Aku Ini Seorang Pemuda Mesir Budak Kepunyian Seorang Amalek Tuhanku Meninggalkan Aku Karena Tiga Hari Yang Lalu Aku Jatuh Sakit Ayat 14 Kami Telah Menyerbu Tanah Negeb Orang Kreti Dan Daerah Yehuda Dan Tanah Negeb Kaleb Dan Ziklak Telah Kami Bakar Habis Ayat 15 Daud Bertanya Kepadanya Dapatkah Engkau Menunjuk Jalan Kepadaku Ke Gerombolan Itu Katanya Bersumpahlah Kepadaku Demi Allah Bahwa Engkau Tidak Akan Membunuh Aku Dan Tidak Akan Menyerahkan Aku Kedalam Tangan Tuhan Ku Itu Maka Aku Akan Menunjuk Jalan Kepadamu Ke Gerombolan Itu Iin Ya In In Halo In In Dema Tiri Oh Yaudah Kenneth Lanjut Kenneth Apa Paulus Nggak Baca Ya Siap Siap Ayat 16 Pak Ayat 16 Pak Oh Iya Suaranya Gitu Ya Sampai Ayat Sampai Ayatnya Yang Ke 20 Pak Ini Yang Ke 17 Ya Dan Pada Kesejahteraan Harinya Gak Mengancurkan Mereka Dari Pagi Pagi Sampai Anak Tidak Ada Serangpun Dari Mereka Yang Noros Kecuali 400 Orang Yang Menunggak Daud Belepaskan Semua Apa Yang Dirampas Oleh Orang Mereka Juga Kepada Istrinya Yang Dapat Dilepaskan Tidak Ada Yang Hina Dari Sampai 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 Anak Lagi-Lagi Dan Anak Kerempuan Dan Dari Jaran Sampai Segala Sesuatu Yang Yang Telah Dirampas Mereka Semuanya Itu Dibawa Daud Kembali Daud Mengambil Segala Kambing Doba Dan Semuanya Itu Dikiring Mereka Diadakannya Serta Berkata Inilah Ayat 21 Ketika Daud Sampai Kepada Kedua Ratus Orang Yang Telah Terlalu Lelah Untuk Mengikuti Daud Yang Telah Dibiarkannya Tinggal Didekat Sungai Besor Maka Keluarlah Orang-orang Ini Menyongsong Daud Dan Menyongsong Rakyat Yang Bersama Sama Dengan Dia Daud Mendekati Orang-orang Itu Dan Memberi Salam Kepada Mereka Ayat 22 Kemudian Mulailah Berbicara Semua Orang Jahat Dan Orang Dursila Di Antara Orang-orang Yang Ikut Pergi Bersama-sama Dengan Daud Itu Katanya Karena Mereka Tidak Ikut Pergi Bersama-sama Dengan Kita Janganlah Kita Berikan Kepada Mereka Apa-apa Dari Jarahan Yang Kita Selamatkan Itu Kecuali Kepada Masing-masing Mereka Istrinya Dan Anak-anaknya Itu Boleh Mereka Bawa Dan Biarlah Mereka Pergi Ayat 23 Tetapi Daud Berkata Janganlah Kamu Saudara-saudaraku Berbuat Demikian Dengan Apa Yang Diberikan Tuhan Kepada Kita Sebab Ia Telah Melindungi Kita Dan Menyerahkan Kedalam Tangan Kita Gerombolan Yang Menyerang Kita Ayat 24 Siapa Yang Mau Mendengarkan Kamu Dalam Perkara Ini Sebab Bagian Orang Yang Tinggal Didekat Barang-barang Adalah Sama Seperti Bagian Orang Yang Pergi Berperang Itu Akan Dibagi Sama-sama Ayat 25 Dan Demikianlah Halnya Sejak Hari Itu Dan Seterusnya Hal Itu Ditentukannya Menjadi Ketetapan Dan Peraturan Bagi Orang Israel Sampai Sekarang Oke Da'u Mengirim Pemberian Kepada Para Tua-tua Di Yehuda Ketika Da'u Sampai Ke Ziklak Dikirim Nyalah Sebagian Dari Jaraha Itu Kepada Para Tua-tua Di Yehuda Kepada Teman-temannya Dengan Pesan Inilah Pemberian Kepadamu Dari Jarahan Yang Dilampas Dari Musuh Tuhan Yakni Kepada Di Battle Kepada Yang Di Ramut Di Tanah Selatan Kepada Yang Di Yatir Kepada Yang Di Arroyer Kepada Yang Di Sif Mod Kepada Yang Di Estimu Kepada Yang Di Rakal Kepada Orang Kepada Yang Di Kota Kota Orang Yerameel Kepada Orang Di Kota Kota Orang Kini Kepada Orang Di Horma Kepada Orang Di Bur Asen Kepada Yang Di Atak Semen Cici Suka Sampai Mana Tadi Ini Baca 31 Kepada Yang Di Herbone Samuel Satu Yang Sao Mati Oke Oke Bukan Yang Sao Mati Kepada yang di Hebron dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orang yang mengembara, Saul mati. Sementara itu, orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Aminadab, dan Malkiswa, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan mempermalukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkannya dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. 7. Ketika dilihat orang-orang Israel yang diseberang lembah yang diseberang sungai Jordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati. Maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetapkan di sana. 8. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang, merapasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpan di pegunungan Gilboa 9. Mereka memancu kepada Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negara orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berkahalanya. Dan kepada rakyat 10. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Astorat. Dan mayatnya dipakukkan mereka ditembuk kota Bitsayan. Putri. Ketika penduduk Yabeh segi liat mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bitsayan. Kemudian pulanglah mereka ke Yabeh dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulangnya, lalu menguburkannya di bawah pohon Tamariska di Yabeh. Sesudah itu berpuasalah mereka tujuh hari lamanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan alul. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman semua untuk partisipasinya di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan di sore hari ini. Sama-sama kita sudah membacanya dari pasalnya yang ke-28 sampai pasalnya yang ke-31. Saya akan meringkas bagaimana tentang kisah-kisah yang sudah kita baca. Di dalam pasalnya yang ke-28 mengisahkan tentang bagaimana Saul pergi meminta petunjuk kepada para arwah. Dan di dalam pasalnya yang ke-29 mengisahkan tentang Daud dikirim pulang oleh orang-orang Filistin. Dan pada pasal yang ke-30 mengisahkan tentang siklak tempat di mana Daud bersata dengan orang-orangnya itu tinggal dibakar oleh orang-orang Amalek. Dan pada pasal yang terakhir, pasal yang ke-31 mengisahkan tentang kematian dari Saul. Dan juga ketiga anaknya. Dan di sini ada satu perlindungan yang saya akan berbagi berkat firman Tuhan yang saya dapatkan bagaimana kepemimpinan daripada kehidupan Raja Daud. Akhir dari kitab 1 Samuel ini mengisahkan tentang berakhirnya kepemimpinan dari Raja Saul dengan suatu cara yang tragis yaitu dengan kematian di medan pertempuran dan mayatnya dipakukan di tembok musuh. Ketika kita melihat di dalam pasalnya yang ke-30 mengisahkan tentang siklak terbakar. Di sini ada satu sikap yang baik yang bisa kita pelajari dari seorang yang bernama Daud. Ketika Daud berserta dengan ke-400 orang yang pergi mengejar orang-orang Amalek mereka sedang bergegas-gegas mengejar orang-orang itu. Tapi ketika mereka menemukan seorang mesir yang terbaring di jalan. Sikap Daud tidaklah meninggalkan orang itu begitu saja. Tetapi Raja Daud menunjukkan bahwa dia adalah orang yang murah hati. Walaupun dia dalam keadaan yang tergesa-gesa untuk mengejar musuhnya dan menyelamatkan para tawanan. Tetapi dia memiliki hati belas kasihan yang begitu besar. Tentang bagaimana juga kalau kita melihat di dalam kitab Perjanjian Baru Tuhan mengkisahkan tentang seorang Samaria yang murah hati. Demikianlah dengan kehidupan Raja Daud. Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan dan waktu selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman mungkin ada hal-hal yang ingin ditambahkan atau ada hal-hal yang kurang mengerti dan ingin dipertanyakan saya persilahkan. Saya menanya waktu waktu Raja Saul ketembak sama pemana-pemana orang Filistin kan dia bunuh diri tuh terus waktu senjata Saul melihat dia kenapa pembawa senjata Saul itu malah bunuh diri kenapa enggak lawan aja atau melarikan diri. Ya jadi pertanyaan dari Kenneth mengapa pembawa senjata Saul di saat dia melihat Saul sudah mati dia tidak melarikan diri atau dia pergi melawan orang Filistin itu ya karena pembawa senjata itu tidak mungkin dia melawan orang Filistin itu karena Raja Saul saja sudah mati sehingga disitu dia rasa takutnya muncul sehingga dia tidak bisa lagi berwatak apa sehingga dia mengambil keputusan biarlah saya juga mati seperti Raja saya sehingga dia mengambil satu keputusan untuk bunuh diri mungkin seperti itu Kenneth ada lagi yang ingin ditanyakan atau ada berkat firman Tuhan yang didapatkan boleh silahkan berbagi dari saya sedikit dari bacaan kita tadi mungkin apa ya untuk sementara satu satu hal yang saya ingat dari Raja Saul baik apa pembacaan kita pada hari ini maupun pembacaan yang sudah berlalu terkesan bahwa Raja Saul ini orangnya tidak sabar ini yang saya ingat sudah dua kali ketidak sabaran Raja Saul yaitu pertama itu waktu mereka mau mempersembahkan korban kepada Tuhan sebelum apa akan berperang kalau tidak salah waktu itu sebelum Samuel datang kan dia mengambil keputusan untuk apa kan mempersembahkan korban sementara Nabi Samuelnya belum datang nah yang hari ini lagi yang kita baca tadi juga di apa di kita baca bahwa ketika tidak ada jawaban dari Tuhan waktu dia berdoa tidak menunggu lagi kapan apa ya maunya Tuhan ke depannya tetapi dengan cepat-cepat menyuruh orang mencari tahu siapa yang bisa meramalkan jadi disini pertama yang saya tahu bahwa dia tidak sabar menunggu waktunya Tuhan Tuhan mau bilang apa dia selalu tergesa-gesa untuk berbuat sesuatu di luar yang Tuhan kehendaki berbeda dengan Saul berbeda dengan Daud apapun yang terjadi Daud selalu apa berpegang teguh kepada Tuhan ada perbedaan sangat jauh daripada Saul dengan Daud dan pada akhir hidupnya mungkin nanti pembacaan berikutnya kebetulan karena sudah pernah baca juga berbeda bagaimana cara berakhirnya hidup Saul dengan cara berakhirnya hidup Daud pada akhirnya Daud Saul meninggal dengan pedang atau melalui pedang menghunuskan dirinya sedangkan Daud hidupnya tenang sampai masa tuanya baru dia meninggal dengan tenang juga berbeda di akhir hidup mereka berbeda cara hidup mereka selama masih memegang jabatan sebagai raja berbeda terus tindakan iman mereka kepada Tuhan juga berbeda jadi kita pasti lebih memilih cara hidupnya Daud mudah-mudahan kita juga adalah orang-orang yang mengikuti cara hidup Daud amin amin semakin hari kita semakin tiru cara hidupnya raja Daud walaupun dia pernah jatuh ke dalam dosa tetapi ketika dia bertobat dia tidak apa dia sangat takut lagi untuk berbuat dosa itu saja dari saya terima kasih terima kasih tambahannya tentang bagaimana sikap dari Raja Saul yang tergesa-gesa saya teringat ada satu firman Tuhan di dalam kitab Amsal yang mengatakan bahwa orang yang tergesa-gesa akan salah langkahnya mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan Pak Bram halo selamat sore juga adik Andro yang bergabung calom juga bang sorry bang kalau saya telat ya janda apa-apa bang mau mau nanya dong ya boleh boleh adik Andro saya mau itu oh iya ambilir ada ada Andro dulu ke Andro bang maaf bang mau nanya yang soal tentang kisah Saul itu di ayat Samuel 1 Samuel ayat 3 itu tentang Saul itu bunuh diri itu karena apa ya bang kalau saya saya tanya mengapa Raja Saul bunuh diri ya ya karena kalau dilihat dari kisah yang sudah kita baca tadi di saat mereka sedang berada di dalam medan pertempuran dan disitu bangsa Israel sudah dikalahkan dan tidak ada lagi jalan keluarnya nah salah satu alasan mengapa Raja Saul lebih memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri disitu sudah sangat jelas bahwa Raja Saul tidak mau dia ditangkap hidup-hidup dan dia dipermainkan oleh musuh-musuhnya jadi itu alasannya yang datang dari Raja Saul sendiri dia tidak mau musuh-musuhnya menangkap dia dengan hidup-hidup otomatis ketika Raja Saul itu ditangkap hidup-hidup pasti dia akan dipermainkan pasti akan dipertontonkan di kina dan lain sebagainya sehingga dia lebih memilih lebih baik saya mati bunuh diri mungkin seperti itu Arik Andro oh ya oke terima kasih ya bang ya udah jawabkan buat Andro thank you thank you you're welcome bang Arik Kenneth ada yang mau ditanyakan oh ya waktu Saul sama anak-anaknya digantung di tembok itu kenapa orang Israel enggak mengambil senjata-senjata di dalam itu tapi malah mengambil mayat Saul sama anak-anaknya kenapa tidak mengambil dua-duanya aja jadi mengapa di saat mereka mengambil mayatnya Saul mereka tidak mengambil senjatanya iya jadi mereka melihat mana yang lebih penting apakah senjata atau mayat dari Raja Saul dan ketiga anaknya nah menurut Kak Esra karena mereka itu melihat bahwa kita harus lebih menyelamatkan lebih penting menyelamatkan mengambil jenazah dari atau mayat dari Raja Saul dan ketiga anaknya jadi fokus mereka itu lebih berfokus kepada hal yang lebih penting nah seperti itu jadi kan kalau menyelamat ambil senjata-senjatanya kan kalau menurut Kak Esra kurang begitu penting seperti itu adik Kenneth maksud aku kenapa mengambil judulnya juga nah gitu nah kalau hal seperti itu Kak Esra kurang mengerti ya apa yang menjadi alasannya tapi kalau Kak Esra melihat di dalam pembacaan dan melihat dari kehidupan pribadi Kak Esra kalau untuk mengambil senjatanya itu merupakan hal yang kurang penting jadi seperti itu oke Kenneth mungkin ada tambahan dari Pak Bram ya tambahan Kenneth kalau dulu kerajaan-kerajaan kalau mati kerajaan itu digantung di tembok-tembok kan itu kan di tembok-tembok kan jadi jatanya enggak ada itu senjatanya udah enggak ada itu kan udah selesai perangnya udah selesai jadi kalau seorang raja mati ya mayatnya ditaruh di tembok seperti raja Saul gitu itu menandakan bahwa musuhnya telah menang gitu itu kan ditaruh di tembok bukan ditaruh di gudang apa di gudang senjata apa itu oh ya silahkan putri putri mau share nih silahkan putri silahkan putri wah mantep nih bukan aku siapa dong selamat menang oh oma oke siap bulia selamat sore teman-teman om bram dan teman-teman semua Kak Estra Kak Iin ini tadi kan ada pertanyaan dari siapa Mas Andro tadi ya suara saya jelas enggak ya jelas 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 maksudnya gini makanya kalau alkitab itu harus kita baca full ya supaya kita enggak enggak salah paham gitu tadi kan Mas Andro ada nanya itu kenapa Saul bunuh diri tapi bukan artinya itu juga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita gitu ya pada saat kita kepepet jangan kita ambil langkah seperti itu bunuh diri tidak jangan sampai seperti itu ya jadi artinya kita harus tahu apa namanya latar belakang kenapa Saul seperti itu di awal itu dia itu enggak taat sama Tuhan gitu kan dia enggak mendengarkan suara Tuhan gitu kan kalau yang saya pelajari tentang Saul di awal itu Saul itu adalah itu tidak taat sama Tuhan Tuhan minta dia menghabiskan semua orang amalek itu kan bahkan kambing dombanya juga tapi dia malah apa namanya rajanya malah hidup kan dibiarkan hidup kalau kita biarkan hidup dan itu kambing dombanya juga masih ada gitu dan terbilang kalau kita enggak taat sama perintah Tuhan itu sama juga dosa bertenung gitu itu dosa dosa besar gitu jadi akar dosa itu sebetulnya kalau kita enggak taat sama Tuhan itu bahaya banget gitu ya dan oleh karena itu makanya roh Allah roh Tuhan sejak itu undur dia kan gitu jadi Tuhan tuh enggak berkenan sama dia Tuhan pergi dari dia seperti itu jadi membuat dia jadi malah seumur hidupnya dia sejak itu enggak mengandalkan Tuhan dia bahkan dengki gitu kan sama Daud terus dia juga jadi enggak mengandalkan Tuhan mau apa-apa jalan pintas seperti itu sampai akhirnya jadi itu sampai akhirnya dia juga telahkan sama-sama orang Filistin gitu kan dan akhirnya dia berakhir dengan bunuh diri nah itu akarnya dari awal itu sebetulnya karena dia tidak menengahkan orang-orang baik seperti itu tidak taat sama firman Tuhan nah itu supaya tidak salah pengertian ya mungkin mas Andro atau teman-teman makanya kita harus sebelum kita sesuatu baca firman Tuhan harus awalnya itu apa sih gitu konteksnya apa kok bisa begini mungkin itu dari saya terima kasih terima kasih Ibu untuk tambahannya mungkin ada teman-teman lain lagi yang ingin berbagi Ibu Debi mungkin Om Ram bisa nambahin kenapa kepala apa mayat tadi si Kenneth jadi kenapa cuma mayatnya yang diambil gitu Om Ram iya udah udah dijelaskan sama Esra tadi hal yang lebih penting adalah mayatnya kalau senjata kan bisa buat lagi kalau Kenneth misalnya kan kalau misalnya nih kalau Kenneth sudah gede nih terus ayah katakanlah kita berangkan katakanlah gitu ini contoh saja biar Kenneth ngerti kecelakaan di jalan terus ninggal gitu terus mobilnya ditaruh di pinggir jalan nah kalau Kenneth datang kira-kira ambil apa dulu ayatnya iya ambil ayah dulu kan iya mobilnya ditinggal di situ aja kan iya artinya mobilnya itu bisa Kenneth beli lagi kalau bapak kan bisa dibeliin lagi iya itu kira-kira seperti itu jadi Saul lebih penting dengan anak-anaknya ketimbang pedang dan tombak yang bisa dibuat lagi beli di pasar juga banyak iya 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 oke ada yang lain Om Ram ditambahin dari perikop-perikop yang lain Om Ram yang apa yang Saul manggil apa manggil arwah arwah itu ya tadi sudah disinggung sama Ibu Debi ya Ibu Debi bahwa kalau seseorang itu Tuhan undur daripadanya kecenderungannya adalah akan melakukan hal-hal di luar nalar ya salah satunya adalah bunuh diri itu itu bentuk karena ditinggal oleh Tuhan atau tidak punya Tuhan makanya kita lihat kalau orang-orang yang di luar Tuhan maupun orang yang belum bertobat kalau punya masalah kecenderungannya adalah bunuh diri kenapa karena kalau roh Tuhan tidak ada maka pasti roh setan dan roh setan biasanya membunuh itu ya jadi kita harus jaga hubungan kita dengan Tuhan kita harus taat supaya kasih Tuhan kekuatan Tuhan selalu kita rasakan ya itu yang pertama yang kedua hal yang paling berbahaya dan konyol yang dilakukan oleh Saul adalah bukannya bertanya sama Tuhan seperti Daud ya kalau Daud ada apa-apa sedikit-dikit nanya sama Tuhan sedikit-dikit nanya sama Tuhan mau pergi perang pun nanya apapun yang dilakukan Daud selalu bertanya beda dengan Saul dia justru datang kepada tukang tenung tau tukang tenung tukang tenung itu dukun nah lalu dia bertanya padahal awalnya dia yang membunuh orang-orang itu tapi justru dia datang dan bertanya kepada tukang tenung nah perhatikan disitu yang muncul adalah orang apa ya hal ilahi yang berupa Samuel ya ada orang yang mengatakan oh itu Samuel benaran dusta itu itu yang datang adalah roh jahat yang menyerupai Samuel dan memberikan pesan-pesan Samuel waktu masih hidup seolah-olah itu Samuel itu namanya tipu muslihat yang menyamar supaya orang bisa percaya bahwa ini Samuel benar yang datang itu pasti roh jahat karena yang manggil adalah dukun dukun itu juga kerjasama dengan setan berdusta seolah-olah itu hal rohani nah inilah yang dilakukan oleh Saul dia datang kepada dukun yang dipanggil yang datang iblis yang nyamar jadi Samuel dia percaya nah sangat berbahaya kalau orang sudah Kristen ngaku Kristen tapi masih datang bertanya sama dukun bertanya sama tukang ramal dan lain sebagainya sehingga tertipu sama kuasa kegelapan nanti dukunnya bilang kalau kamu mau supaya dapat ini dan itu kamu lakukan ini dan itu syaratnya seperti ini dan itu nah itu permainan setan ya nah akibatnya apa Saul mengalami hal yang tragis nah orang yang selalu kedukun nanti masa matinya susah biasanya matinya tidak wajar gitu nah jadi adik-adik disini jangan sekali-kali mau datang kedukung atau menemani temannya datang kedukun tidak boleh itu sangat berbahaya untuk hidup kita ya nah jadi itu yang bisa saya tambahkan kepada kita supaya kita tidak ditipu oleh iblis dengan hal-hal yang sifatnya rohani gitu ya padahal itu cuma tipu muslihat doang karena antara orang mati dengan orang hidup gak ada lagi hubungan ya karena hal itu sudah diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas fasal yang ke-16 ayat 19 sampai dengan 31 tentang Lazarus dan orang kaya orang kaya itu minta supaya Lazarus datang kepada saudara-saudara yang masih hidup tapi dilarang oleh Bapak Abraham ada kitab suci sama mereka gak perlu lagi ada yang datang dari dunia orang mati nah jadi adik-adik misalnya nih ada keluarga sudah meninggal tiba-tiba dia datang minta ini dan itu pesan ini dan itu jangan percaya itu setan itu roh jahat yang menyamar ya walaupun dia kutip firman Tuhan dia bilang Yesus yang ngomong gak usah percaya Tuhan Yesus sudah ingatkan kita jangan percaya karena itu adalah Mesias palsu tau Mesias palsu Mesias palsu itu adalah roh jahat yang ngaku sebagai Tuhan Yesus jadi kalau ngaku sebagai Tuhan Yesus saja bisa apalagi kakek nenek kita saudara kita yang sudah mati lebih gampang wong nenek nenek abang bapak mama kita celek aja bisa apalagi lebih gampang untuk ditiru Yesus yang gagap perkasa malaikat yang hebat dia bisa niru apalagi kan keluarga kita yang gak terlalu amat ganteng cantik gitu kan gampang jadi jangan mau ditipu entah itu mimpi sering kan orang aku mimpi didatangi sama opongku papaku kakakku yang sudah mati nah itu roh jahat jangan dipercayai apalagi dia minta bawalah ini apa namanya kue datang ke kubur atau bawalah apalagi sprite kehausan saya disana nah itu gak usah percaya ya itu setan itu nah mungkin itu saja tambahan dari dari saya mantap Omra mantap Esra ketawa mantap Omra mantap ya itu penjelasannya mantap mantap mungkin siapa yang mau bertanya lagi apa mau nambahin putri ini nanya nih siapa lagi mantap mantap penjelasannya enggak enggak oh iya aku juga gak nanya dong oh boleh mau nanya ya king king nanya iya silahkan king silahkan king kan katanya Saul mati ya nah itu penyebabnya apa ya dibunuh itu tadi dibunuh sama dirinya sendiri dia bunuh sendiri karena dia takut ya tadi Kak Esra sudah jelaskan tadi karena dalam peperangan seperti itu kalau seorang raja dibunuh sama musuh-musuhnya itu memalukan maka daripada dia dibunuh memalukan ya dia bunuh diri padahal sama-sama sama-sama memalukan bunuh diri sama dibunuh juga sama aja memalukan gitu kan pihak Allah pihak Allah iya jadi jangan ya jangan ada punya masalah cepat-cepat bilang mati aja aku bunuh diri aku aja ya kan jangan nanti jadi benaran karena iblis kan ambil itu untuk bilang ayo mati aja mati aja nanti mati benaran super nih omram nih ya Cing oke iya mantap ibu Debi ya ibu yang ditambahkan ibu enggak cukup kayaknya penjelasan omram udah cukup mantap terima kasih ibu enggak ada masukan lagi ajak lagi kakak si Aska udah udah bisa baca itu Aska udah pinter iya umur berapa itu CTKB harusnya kelas 1 tahun ini kelas 1 SD dia dia setiap hari aku suka coba kitabnya sendiri yang bergambar berarti kirim kirim fotonya Aska eh kakak nanti biar dibikinin layarnya sama sini di Ezra iya nanti dikasih dikirim ke om Apiang gambarnya Oscar om lagi main dia wah Anupian ada murid kita yang kecil-kecil kan saya terinspirasi buat video anak-anak lucu aja dah iya saya emang semangat ada si Kenneth juga jadi ikut semangat gitu ada si putri yang kecil-kecil gitu jadi semangat tapi tadi buat video penginjilan anak buat video tapi lucu-lucu gitu jadi anak-anak usia-usia kayak putri itu kayak Kenneth itu lalu buat videonya lucu-lucu tapi isinya penginjilan gitu buat pertanyaan-pertanyaan yang konyol tapi kena gitu loh terinspirasi saya tadi Esra mungkin udah boleh Esra Esra kemana sih Esra iya pak saya baru ini terima kasih teman-teman untuk partisipasinya pada pembacaan kita di sore hari ini dan kita sudah sampai pada penghujung dari kegiatan kita terima kasih karena semua sudah sangat mersias terima kasih penyus memberkati kita dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita kita akan tutup dengan doa dan doa ini akan dipimpin oleh Pak Bram oke mari kita berdoa segala puji dan syukur senantiasa kami haturkan kehadiratmu yang maha kudus ala Abraham Isaac dan Yaakub ala Israel yang kami puja kami syapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat Bapak pada sore hari ini kami boleh membaca firman Tuhan dari kitab 1 Samuel fasalnya yang ke-26 sampai dengan fasal yang ke-31 dan apa yang kami baca dan kami sharing bersama biarlah itu menjadi bekal kehidupan rohani kami ke depan biarlah oleh pertolongan rohmu yang kudus kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari terima kasih untuk semua anak-anak pada sore hari ini yang bergabung bersama biarlah engkau pun memberkati satu demi satu sesuai dengan anugerah dan kasih Tuhan anak-anak baik itu putri Kenneth dan juga Aska yang masih kecil namun Bapak mereka punya semangat untuk membaca Alkitab kami percaya masa depan anak-anak ini Tuhan rancang menjadi anak-anak yang berhasil demikian juga dengan yang lainnya baik Pian Soekar juga Pak Esra juga Lin Cincin dan Pak Paulus juga dengan yang lainnya Pak Andro kami serahkan semua dalam tangan Tuhan Allah memberkati hidup mereka apa yang mereka kerjakan Allah ikut campur tangan dan memberkati terima kasih Bapak Sergawi dan saat ini Tuhan sebelum kami meninggalkan room ini seperti biasanya kami tidak ingin ketinggalan berkat Tuhan karena itu mari Bapak arahkan wajahmu ulurkan tanganmu yang perkasa dan berkatilah kami sekalian yang ada di dalam ruang ini maupun yang akan mendengarkan apa yang kami lakukan sore ini mari kita arahkan hati pikiran kita fokus kepada Yesus mari kita terima berkat daripadanya biarlah anugerah dan pertolongan dari Allah Bapak pencipta langit bumi dan kasih sayang Yesus Kristus Tuhan kita bimbingan sukacita daripada roh kudus kiranya turun melimpat hidup kita hari ini sampai Kristus datang kedua kali menjemput kita sekalian anak-ananya dan dibawa ke tempatnya yang maha mulia di istana Bapak Sorgawi yang abadi di sorga Haleluya Amen Amen Terima kasih Bye 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 Bye